Ada kejadian bersejarah nih Pertama kalinya Setelah sekian lama Megawati Soekarno Putri menyebut Nama Jokowi Dodo Yaitu beberapa hari yang lalu Saat mengisi sebuah acara Sekolah Partai Dari Partai PDIP Mau nyari apa lagi sih Saya gak omong Sama Pak Jokowi Kalian Memimpin Itu Mau nyari apa lagi sih Saya gak omong Sama Pak Jokowi Kalian Pemimpin Itu harus menjalankan Apa yang dipikirkan Dan dituliskan Oleh para pendiri Bangsa Bukan kita bikin versi-versi Nah kalau sekarang saya lihat Pemimpin itu Bikin versi Aih Aneh Yang ada aja udah di Jalanin itu susah banget Itulah Saya bilang pada Pak Ini Pak Manfud tau kemana dia Halas loh ya Lo kalau buat jadiin pemimpin Saya jadikan Banyak yang bilang bukan ibu jadikan Ya terserah Tapi saya bilang sama dia Saya jadikan Karena apa Kamu masuknya ke diri perjuangan Lo terserah Kalau mau independen Partai lain Ya bukan Saya yang jadikan Kamu harus mengikuti Konsep kebangsaan kita Karena itu benarnya Tinggal dijalankan Itu parikurnal Pak Sosa Allah Menarik nih Bahas Bu Megawati nih Akhirnya Setelah sekian lama Nyebut nama Presiden Joko Widodo gitu ya Ini ketumbu DIP Sedang menyinggung Pemimpin Banyak versi gitu Kata Bu Megawati ya Kita baca beberapa komentar deh Robert Lubis Sudahlah Pak Jokowi Presidennya Ini termasuk Ini ya Yang puas dengan Pak Jokowi mungkin ya Menyebut Pak Jokowi Sebagai presiden terbaik Pake jempol C Kala Pak Ibu Megawati Pejuang demokrasi Dan anti dinasti Antinya pake IG ya Boleh Jihan Tiara Lihat diri sendiri dulu Apa pencapaian Waktu jadi presiden Kalau saya cek-cek di Sosial media TikTok misalkan ya Prestasi Begawati Ngejual Indosat Bang Okis Indosat waktu itu Siapa yang jual ke asing ya Siapa ya MXNA Benar kata Jokowi Apa nih Gak diterusin Kata Jokowi apa Evil Green Bu 10 tahun ini Tidur ya Maksudnya Oh Paham saya Sebagai partai pengusungnya Pak Jokowi Dodo Hampir 10 tahun itu Memang Megawati Dan partai PDIP nya yang berkuasa Ya karena Pisah ranjang Di Tahun terakhir Kenapa satu tahun Iya Kita sebut saja begitu ya Di tahun terakhir Baru pisah ranjang Pisah jalan Pisah kontrakan Itulah pokoknya Pisah lah gitu Nah ini Ketika pisah Sudah Menyerang Bertubi-tubi Berapa kali nih Ke pemerintahan Bumega mungkin lupa Selama 9 tahun terakhir itu Justru yang jadi tameng Buat para kritik Kepada Jokowi Dodo Itu ditameng Ditangkisi Sama PDIP Sekarang kan Menyerang Begitu Itu mungkin yang dimaksud oleh Netizen ini ya 10 tahun ini Tidur ya Kok mau jemput itu Jokoboy Jok Titik Koboy Jadi gue ngeliat Dunia Koboy Atau film Western lah Sepanjang Atau sependek Yang gue tau Ya dunia Emang Belantara Selalu ada Tokoh-tokoh Kalau kita perhatiin Di film Koboy Justru Orang-orang Outsider Yang jadi Jagoannya Pernah gak lo liat Tokoh Seri Jadi jagoan Pasti dia Antek-antek Dari Korporat Sekarang kan Ya dia Petarung Kalau kata Bambang Pacul Korea 100% Ya gue ngeliat dia Koboy 100% Termasuk Pengguna Oke Kita baca Berapa komentar Tapi Emang Se-OP itu Pak D Pak Jokowi Maksudnya ya Mau lo suka Atau enggak Overpower Emang Lihai Sekali Politik dari Jokowi Dodo ini Bang Malo Emang gokil Hussein Herman Jokowi Presiden Terbaik Bener sih RJ Itu Asian Value Boleh Boleh Ada Wawan Sudiansyah Jokowi Emang the best Ada Subukti Ahmad Bang Kalau bukan ranahnya Jangan sotowakinya Ditawain anak Apa sih Ranah apa nih Ranah Itulah Ya bebas dong Komentar Enggak apa-apa Bebas aja Orang Di warung kopi tuh Banyak ngomongin Politik Bapak-bapak Sambil Ngudut Sambil Nyesep Air kopi Seru banget Ngomongin politik Kayak kira sekarang nih Kan Kita ngomongin Soal politik Berbagi perspektif Dan sudut pandang It's okay Enggak apa-apa Jokowi siapkan kepres Untuk pemecatan ketua KPU Tegaskan sikap perlawanan Atas tindakan Asusila Dan amoral pejabat Membaga penyelenggara pemilu Atau KPU Diguncang badai moralitas Ketua KPU resmi Diberhentikan oleh DKPP Jokowi telah menerbitkan Kepres pemberhentian Hashim Asyari Dikarena kasus Asusila Presiden juga berjanji Pelaksanaan pilkada Akan tetap berjalan lancar Setelah menunjuk Afifuddin Menjadi PLT ketua KPU Usai dipecat Hashim Asyari Mantan Komandan Banser NU Itu juga didesak Agar diberhentikan Jadi dosen di Universitas Diponegoro Dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Presiden kembali Manti-wanti pentingnya Moralitas pejabat Untuk menjaga Kepercayaan publik Ini nih yang bikin publik Jadi makin Trust issue gitu ya Makin gak percaya Susah Percaya sama pejabat gitu Giliran dikasih jabatan Kewenangan tuh Disalah gunakan Ya kan Kita jadi Jadi masyarakat tuh Jadi serba salah gitu Giliran kita Milih yang menurut kita bener Eh satu waktu Kepleses juga nih Orang-orang yang menurut kita bener Gitu Susah 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 Karena emang ada pepatah Mengatakan Kalau mau ngetes seseorang Itu kasih dia jabatan gitu Dia akan keluar sempat aslinya Gitu Saya kira IKN tuh gak ada masalah Hanya soal waktu aja Karena waktunya kan Juga gak akan setahun selesai Gak dua tahun Tiga tahun Bisa lima tahun Itu kan Growing kan Tapi apa yang Dibuat program pemerintah Dananya juga gak ada masalah Apa masalah? Karena soal populasi gak akan ada Apa ya? Soal populasi gak akan ada masalah Ya pegawai-pegawai TNI aja udah penuh itu Artinya sudah rame kegiatannya Saya pikir Tahun pertama kedua Mungkin kelihatan masih agak Belum rame Tapi saya kira setelah Kan ada Ada Jangan lupa loh Ada Samarinda Dengan balik papan Itu kan jaraknya cuma 45 menit Ya pasti rame Tuh Ada aja yang mencoba untuk Mengkritik soal Ibu kota baru ya IKN gitu Dari mulai Ada yang melempar isu Wah ini bakal jadi Proyek Mangkrak nih Mandek Soalnya investor Gak ada yang masuk gitu Ada yang bilang Ini proyek yang Tidak direncanakan Dengan mata Ini terakhir Lagi baru nih IKN pasti bakal sepi Gitu Ini dibantah sama Luhut sendiri ya Karena menurut Menteri Luhut Dia optimis Optimis sekali IKN ini bakal Berjalan dengan lancar ya Soal rame atau tidak Itu nanti kan Setelah pembangunan selesai Bertahap akan Menarik investor Dan juga orang-orang Bakal Berebut rame Nyari lapak lah ya Karena namanya Ibu kota pasti Orang-orang Juga bakal Menganggap itu Jadi posisi strategis Atau lokasi strategis Gitu kan Gitu Kalau menurut kalian Gimana nih Soal IKN Ini rame juga nih Ada yang pro Ada yang kontra juga Boleh kasih perspektif Di kolom komentar ya Teman-teman ya Direkturat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Berhasil menangkap Terduga pelaku penyebar hoax Mengenai ijazah palsu Presiden Jok Widodo Bernama Umarah Kolit Harahap Kepala Biru Penerangan Masyarakat Divisi Mas Polri Brigjen Dedi Prastio Mengungkapkan Bahwa tersangka Membuat cerita Dan juga pertanyaan Di media sosial Namun justru Malah dilaporkan Balik oleh masyarakat Karena dianggap hoax Ini berbeda dengan Motifnya Tersangka BPP Ya karena Mainstainnya Bahwa yang bersangkutan itu Membuat narasi Yang sifatnya Bertanya Namun ada Narasi tambahan Ya berubah Keterangan-keterangan Yang Menyebutkan Bahwa ijazah Bapak Jokowi Dari SMP Dan SMA Itu palsu Dia memberikan Keterangan-keterangan Tahunnya Tahun kelurusan Dan tahun Beradanya Sekolah tersebut Ya setelah dilakukan Klarifikasi Dan konfirmasi Oleh kepala sekolah SMP Maupun SMA Yang ada di Sulu Bahwa ijazah Semuanya itu asli Sebelumnya Di media sosial Viral Informasi Hoax Yang menyebut Ijazah SMA Presiden Jokowi Dodo Palsu Jokowi disebut Bukan lulusan SMA Negeri 6 Solo Seperti yang selama ini Diketahui Kalimatnya Jika benar Presiden Jokowi Dodo Adalah Mantan siswa SMA 6 Surakarta Saya rilamati sekarang Dan masuk neraka Hai He 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 Wuh He 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 Buru-buru amat bang He 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 Saya rilamati sekarang Gua Sekarang nih bang Serius He 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 Konekat Ya nekat dong SMA 6 Surakarta Baru ada Tahun 8 6 Jadi Jokowi SMA nya Dimana Ini dijelasin ya Ijazah SMA Jokowi Dianggap palsu Karena lulus Pada tahun 1980 Kemudian Kabar Viral Menyebut SMA Negeri 6 Surakarta Tempat Jokowi Bersekolah Baru berdiri Pada 1986 SMA Negeri 6 Solo Pun bantah Informasi itu Pihak sekolah Memastikan Jokowi adalah Lulusan SMA Negeri 6 Solo Dan berijasa Menurut saya Tidak perlu Dipecepatkan lagi Antara SMPP dan SMA 6 Karena SMPP Yang ada di Solo Yang berdiri tahun 1975 Itu ya sama dengan SMA 6 Yang sampai saat ini Dan bahkan Kita menggunakan Tahun Berdirinya SMA 6 Ataupun SK SMPP itu Itu digunakan Sebagai Hari ulang tahun Berdirinya SMA 6 Surakarta Baru saja 26 November kemarin Kita memperingati Hari kelahiran SMA 6 Itu Yang ke 44 43 Meski terduga pelaku Sudah ditangkap Namun pihak polisian Tidak melakukan Penahanan terhadap Umat Tuh Jadi Gak usah Sesumber Siap Mati sekarang Dan masuk Neraka Jangan Sekarang Sekarang kemakan Hawksnya sendiri Ketangkap Sama polisi Gimana dong Sebelum Mati dan masuk Neraka Masuk penjara dulu Begitu Atau gimana nih Mas Jokowi Semoga setelah Anda Lengser pasta Bapak Amin Rais Orang tua yang tak Punya rasa malu Yang kerjanya hanya Sebagai provokator Yang menggiring opini Ke masyarakat untuk membenci Pak Jokowi Anda ini Sebenarnya Anda ini biang keributan Di negara Republik Indonesia ini Kerja Anda cuma provokator saja Anda benci sekali sama Pak Jokowi Tak ada alasannya Tidak masuk di logika Anda sebagai orang tua Harusnya Menjadi panutan untuk anak-anak muda Generasi bangsa Jadi Anda harusnya Tidak menunjukkan rasa kebencian Anda Ke Pak Jokowi Kebencian Anda ini bersifat pribadi Karena yang Anda kecam itu Pak Jokowi saja Bukan yang lain Anda bilang Masalah IKN Jangan sampai nanti Presiden Jokowi Di kerecek Maksudnya di penjara Gitu kan Berdasarkan apa Masalah IKN Masalah IKN Bukannya semuanya sudah disetuju juga Di DPR Kenapa selalu menyalahkan Pak Jokowi IKN kan sudah berjalan Yang Anda sibukkan apa Kenapa Anda berharap IKN itu mangkrak Seharusnya Anda berdoa bahwa IKN itu selesai Bukan kebencian yang di hati anda anda tanamkan Heran nengok kalian ini Apalagi Bapak ini Pertama Bapak sudah tua Umur sudah berapa Ya Sudah maghrib Bapak tidak pernah berkaca diri Apa sih yang sudah Bapak kasih ke negara Republik Indonesia ini Selain keributan terus Semua apa yang dibuat Pak Jokowi Selalu salah di mata Anda Sementara Anda tidak pernah bertanya Apa sih yang sudah Anda buat untuk negara Republik Indonesia ini Kita baca beberapa komentar yang masuk di video ini ya User 6179 Amin Rais Stress tingkat tinggi sekaligus mabuk kekuasaan Tapi gagal total Partai umat yang digadang-gadang minim pedukung Gak laku gitu Stop ya mbah Jangan ngeceh ngakaruan lagi Sudah di umur begini tuh Sudah luang banget waktunya gitu kan Umur-umur sudah di atas umur pensiun gitu Jadi ngisi waktu luang lah bikin video Video tiktok Gak apa-apa Bikin video tiktok ya kan Kan anak muda banget sekarang Luang dikit gitu bikin video Ini beda kalau Amin Rais bikin videonya Kayak barusan videonya ya Bu maaf saya mau tanya Bapak itu yang ngomong siapa ya Itu bukannya Dukun Santet Bukan deh Itu bukan Dukun Santet Bukan Wai Anda tidak tahu itu tokoh reformasi loh Amin Rais Yang juga setelah reformasi juga berperan penting Dalam lengsernya Gus Dur Eh Kerjasama sama Megawati Eh Wai tokoh bangsa ini Kok Dukun Santet gimana sih Opa Bonardo Kok lama bangetnya Kok lama bangetnya dia ya Eh Itu gak bagus ya Pada paham kan maksudnya apa Dia tanya umur ya Jangan gitu Jangan gitu Orang tua Orang tua Mang Ayu Sulastri Kok gak tahu malu ini kakek ya Anda udah terkenal bikin rusuh Gak cocok Anda punya titel profesor Dasar lu sakit hati sama Jokowi Ada Sukianto Ya mudah-mudahan Amin Rais sendiri yang mangkrak Hei 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 Oke 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 Kalau kita lanjut nanti saya malah jadi tambah ini ya Sudah tua kita tutup dulu Oke segini dulu video kali ini teman-teman di perspektif Kita berbagi sudut pandang Kalau menurut kalian seperti apa Tadi kita sudah bahas soal komentar Megawati Yang untuk pertama kalinya ya Menyebut nama Jokowi ya kan Kayaknya beberapa waktu belakangan kan sakit banget Hatinya gitu ya Disebut mengkhianat lah dan seterusnya Itu yang menyebut bawah-bawahannya gitu Megawati sendiri tidak pernah menampakkan diri Mengeluarkan statement yang aneh-aneh di depan media atau kamera Karena kita sama-sama tahu Kalau Megawati itu ngomong di depan kamera Sering blunder Yeah Yeah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton